Influencer Cina berusia 16 tahun yang kalian lihat ini telah melakukan operasi plastik sebanyak 100 kali dan dia ini memulai operasi plastiknya sejak usianya ini masih 13 tahun dan inilah penampilan dia sebelum operasi plastik tapi mengapa ya guys dia ini ingin mengubah wajahnya seperti layaknya Barbie atau manusia hidup seperti boneka gitu dan bagaimana operasi plastik ini bisa dibilang menghancurkan hidupnya dan kira-kira setelah rasa sakit yang dia lewati ini apakah ada penyesalan dari dirinya so kita akan membahas apa yang terjadi sama dia makanya kalian jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, nyalain, lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku apa curi baru dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya oh iya sebelum kita lanjut ke videonya aku mau rekomendasiin aplikasi bernama Onmic jadi di aplikasi ini kalian bisa main dan ngobrol bareng temen kalian ada yang baru nih yaitu permain yang terbaik bernama Werewolf kalian gak usah pusing deh karena game ini bisa dimainin kapanpun dan dimanapun untuk kalian yang lagi gak mau keluar rumah dan lagi karantina mungkin ini tuh bisa banget kalian mainin tentu aja ini tuh gampang banget dioperasiin tidak ada iklan, tidak terbatas dan ramah banget bagi gamers pemula kayak kita-kita ini guys cara mainnya gampang banget kok saat kalian ada di awal aplikasi kalian tinggal pilih aja menu game habis itu isikan nama ruang kalian dan habis itu tinggal pilih game Werewolf nah disini kalian bisa ngundang temen kalian untuk mabar bareng woy saat permainan dimulai setiap karakter akan mendapatkan peran masing-masing ada yang berperan sebagai Werewolf warga desa, penerawang, dan penjaga untuk tim Werewolf kamu harus menjaga identitas kalian dan jangan mengaku kalau kalian tuh Werewolf nah agar kamu tetap aman dalam tujuan kamu harus mengeliminasi 2 warga desa atau lawan yang lainnya nah untuk tim Baik kalian harus bekerja sama dengan rekan lainnya dan melakukan voting untuk menerbak siapakah 2 Werewolf yang harus kamu singkirkan silahkan untuk memberi kata terakhir aduh tolong tadi mati dong pokoknya tanpa terkecuali semua orang bisa membuat grup chat untuk mabar bareng ayo buruan kita main game Werewolf di aplikasi Onmic oh iya Onmic juga lagi ngadain even nih bagi kalian berkesempatan untuk mendapatkan pulsa gratis bagi 10 orang yang beruntung hanya memainkan game Werewolf ini caranya gampang banget kalian harus memainkan game Werewolf ini dari tanggal 18 sampai 20 Maret dari pukul 8 sampai 10 malam aja kayak gampang banget kan langsung aja kalau kalian mau download Onmic kalian bisa search aja di Google Play Store atau App Store kalian gampang banget oh iya dan jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk Onmic dan kasih komentar kalian dan kalau kalian mau download semuanya aku taruh di description box jadi tunggu apa lagi? ini adalah kisah bagaimana seorang gadis muda yang bernama Zoe Chuna menjadi pecandu operasi pasik dan obsesi ini berawal dari satu pemikirannya yang kayak jelek gitu loh yang mempengaruhi dirinya awalnya gadis ini tuh mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-teman sekolahnya jadi setiap hari dia ini kayak dibully gitu dan dia ini ditanamkan kalau dia ini jelek makanya temen-temennya tuh kayak ngata-ngatain jelek loh jelek loh bahkan dia ini mendapatkan kayak panggilan gitu loh sebutan semacam kayak dasar lo jelek dasar lo apa gitu loh temennya tuh kalau ngata-ngatain bawa-bawa fisik body shaming itu tuh gak boleh banget loh guys kalian jangan contoh ya nah mereka tuh ngatain kayak misalkan matanya terlalu kecil hidungnya terlalu besar atau mukanya terlalu bulat gitu loh selain itu dia itu juga sering banget kayak dihukum untuk membersihkan ruang kelas mereka gitu dan usianya masih 13 tahun itu kayak masih SMP gitu loh dia udah mendapatkan hinaan bulian sekeras itu itu kayak menghancurkan mental banget sih apalagi kan anak 13 tahun itu kayak tahap dimana dia ini mencari jati dirinya gitu lalu lama-kelamaan dia berpikir kalau misalkan dia ini terlihat lebih cantik dia akan bisa melewati penderitaan ini sehingga gadis muda ini atau Zocuna ini minta uang sama orang tuanya untuk melakukan operasi plastik dan setelah dia menjalankan operasi plastik yang pertama kali dia ini akhirnya diperlakukan dengan lebih baik oleh lingkungan sekitarnya bayangin yang awalnya dia ini kayak dibuli habis-habisan tiba-tiba dia ini menjadi sosok yang dicintai dan diperhatiin banyak orang dan karena dia ini haus akan pujian dan udah terlena sama perkataan manis orang akhirnya dia ini melakukan operasi lagi guys jadi kayak udah kecanduan gitu loh terus dia itu membuat hidungnya lebih kecil dadanya lebih besar terus kayak matanya kayak dibuat kayak barbie pinggangnya lebih kecil bahkan kayak entah telinganya kayak diapain gitu mungkin dipotong kayak supaya lebih kayak proposional gitu setelah dia melakukan filler sana-sini menahan rasa sakit terus pemulihan-pemulihan dan ini konyol sih bagi aku jadi dia ini diinterview kan sama salah satu media dan dia ini mengatakan begini aku baik-baik saja jika aku gak makan atau minum tetapi aku gak bisa hidup tanpa operasi plastik aku tidak pernah takut rasa sakit yang aku khawatirkan hanya kejelekan aja ya beginilah jadinya kalau misalkan penilaian dia itu berdasarkan fisik wah setelah besar nih guys ya gadis muda ini dibutakan sama operasi plastik orang-orang mah kalau buta mah buta cinta ini mah gak buta oplas gitu dia juga mengakui kepada para penggemarnya kalau dia ini perlahan mulai kehilangan memorinya mulai ingatannya tuh rada memudar gitu karena sering banget melakukan anestesi anestesi tuh kayak bius gitu loh dan dia ini penglihatannya juga buruk guys karena dia ini sering pakai kontak lens dan ini tuh dilarang sama dokter karena kan gak boleh dia udah sering oplas jangan sering pakai kontak lensa gitu ceng dia juga memiliki banyak luka bekas luka ya karena opas itu dan ini tuh tidak mudah untuk disembuhkan dan sekarang dia ini memiliki kulit yang kendor karena dia ini melakukan sedot lemak di tubuhnya gitu loh guys dari awal operasi sampai sekarang ini dan dia ini seringkali mempertaruhkan nyawanya hanya dengan yang katanya kecantikan yang sifatnya sementara karena kalau udah tua ya ya bakal tua aja nah dia ini udah menghabiskan uang sebanyak 630 ribu dolar dolar loh guys kalian hitung tuh berapa endolnya kalau dirupiahin ya kalian tau ya duitnya dari mana? dari orang tuanya guys itu minta duit orang tuanya untung orang tuanya kaya dan tau kenapa orang tuanya ngasih aja karena dia ini ngancem kalau misalkan orang tuanya tidak menuruti kemauan dia dia akan berhenti sekolah dan dia gak mau sekolah gitu loh nah aku kalau misalkan jadi orang tuanya tau anak aku dibully ya aku mending homeschooling aja sekolah di rumah gak usah sekolah di tempat umum gitu kan lalu dari awal sampai sekarang kalau ditanya apakah dia menyesal jawabannya adalah tidak nah dia ini sempat menjawab dari interview media gitu dia mengatakan satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah tidak memulainya lebih awal wow dia aja mulainya udah 13 tahun emang dia mau mulai kapan? masih balita atau gimana? ngadi-ngadi nih cewek nih nah sekarang kita ganti topik ini masih seputar soal Oplus nah aku kan membicarakan seorang gadis yang bibirnya tuh hampir copot hampir terkelopas karena dia ini memutuskan untuk melakukan lip filler yang akhirnya kayak entah gagal atau gimana yang membuat suplei darahnya itu kayak terputus dari bibir gitu loh jadi suplei antara sel darah yang mau mengalir ke bibir itu kayak putus gitu loh aku gak paham gimana itu urusannya nah di artikel ini tertuliskan bibir saya membiru dan hampir terkelopas setelah mendapatkan filler suntikan itu memutuskan peredaran darahku dan ini sangat menyakitkan nah nama gadis ini adalah Game Wilson 20 tahun dari Cash Hire memutuskan untuk mendapatkan lip filler di sebuah klinik di Preuss-Laden kalau gak salah ya pengucapannya nah dia ini melakukan lip filler ini di Manchester di awal tahun 2021 dan tiba-tiba mungkin kliniknya abal-abal jadinya bibirnya tuh langsung membiru dan kayak hampir mau terkelopas mau copot gitu loh nah disini dikatakan bahwa seorang mahasiswi mengalami bibir bengkak dan memar setelah melakukan prosedur itu yang menyumbat pembuluh darah yang berarti suplei darah ke bibirnya tuh kayak terputus nah gadis yang pertama yang kita bahas itu akhirnya membuat satu video di TikTok dan tulisannya adalah jadi saya pergi untuk mendapatkan lip filler pertama kalinya ini adalah pertanda untuk memikirkannya kembali dan melihat resikonya dan ketika dia berada di tempat filler itu dia mengatakan bahwa dokter yang melakukan prosedur itu berkata bahwa dia tidak dapat melanjutkan setelah satu suntikan dan kayak menyuruh dia untuk pulang terus dokter yang menangani itu ya mengatakan oh gak apa-apa kok itu cuma memar bentar doang abis itu juga akan hilang tapi guys setelah dia nyampe rumah terus orang tuanya ngeliat bibirnya jeding bengkak gitu orang tuanya panik dong akhirnya orang tuanya langsung nelfon 1-1-1 dan langsung dikirimkan ambulans gitu dan ternyata si gadis itu tuh mengalami vascular occlusion nah ini tuh terjadi karena darah tidak dapat melewati sel darah dan jika tidak dapat diobati dapat mengakibatkan nekrosis kulit atau bahkan yang lebih parahnya kematian dan setelah dia dibawa ambulan terus ke rumah sakit mendapatkan penanganan akhirnya kondisi bibirnya perlahan mulai membaik dan udah gak sebiru pas awal-awal gitu ya oke guys jadi itu tadi pembahasan kita untuk video hari ini gimana menurut kalian apa pesan yang dapat kalian ambil jadi pesannya kalian harus menyukuri apa yang kalian punya udah gak usah nenek gak usah merubah bentuk yang udah dikasih sama Tuhan dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya kalian bisa tulis komen di bawah and thank you so much for watching and I'll see you in the next video bye bye